Hari ini kita akan membahas sebuah laptop murah yang menggunakan Ryzen 7000 series. Sebagai sebuah laptop budget, Ideapad Slim One punya desain yang cukup minimalis. Logo Lenovo-nya ada di bagian samping seperti biasa, dan sisanya polos aja berwarna silver. Seperti namanya, laptop ini juga cukup slim dan enteng, namun build quality-nya seperti yang kita bisa expect dari sebuah laptop budget, semua surface-nya itu terbuat dari plastik, tapi plastiknya itu di bagian dalam itu agak tebal. Tapi ya oke lah, karena ini laptop budget kita bisa maklumin. Membuka hinsenya nggak bisa hanya dengan satu tangan, tapi layarnya ini bisa dibuka sampai tiduran. Monitornya berpenal TN dengan color coverage yang rendah, karena memang hanya memakai penal TN yang low budget, sementara bezel-nya disini ya udah termasuk tipis lah di kelasannya. Webcam yang ada di atas ini punya privacy shutter physical dan juga notification light apabila kamera itu menyala. Bagian keyboard punya layout yang seperti laptop Lenovo yang lain, power button-nya terpisah dan page up dan page down itu tergabung dengan arrow button. Hanya aja ada tombol baru nih kayaknya. Tergabung dengan tombol insert, ada tombol untuk instant application launcher untuk aplikasi-aplikasinya Lenovo. Sayang sih, ini nggak bisa di custom ke aplikasi lain, padahal kalau bisa, ini bisa jadi point selling yang sangat bagus. Touchpad-nya termasuk yang kecil apabila dibandingkan dengan laptop-laptop zaman sekarang, namun touchpad ini seenggaknya bisa berfungsi dengan baik dan support juga dengan Windows Precision Driver. Sayangnya di bagian kiri bawah kita punya issue dengan review unit-nya, di mana dia tuh suka ngedelep ke dalam touchpad-nya, tapi kita nggak tahu apakah ini ada di unit lain juga atau nggak. Untuk konektivitasnya, di sebelah kanan ada SD card reader dan USB-A yang sayangnya masih 2.0, sementara di sebelah kiri ada charging port, USB 3.2 Gen 1, Full HDMI port, ada Type-C juga yang 3.2 Gen 2, dan juga yang terakhir ada audio combo jack. Sayangnya untuk USB 3.2 Gen 2 Type-C-nya dia tidak support dengan power delivery ataupun display port, jadi dia tidak bisa menampilkan gambar ataupun untuk ngecas si laptop-nya itu. Laptop budget yang kita review saat ini menggunakan CPU yang terbaru dari AMD, yaitu AMD Ryzen 3 7320U dengan codename Mendocino. CPU ini menggunakan arsitektur Zen 2 yang bisa ditebak dari penamaannya. BTW penamaan dari Ryzen di laptop sekarang udah agak berbeda dengan desktop. Di paling depan itu masih seri berapa, sementara yang kedua itu market segmen berapa, misal 2 itu buat Athlon, 3 dan 4 itu buat Ryzen 3, 5 dan 6 buat Ryzen 5, dan seterusnya. Nah, yang baru adalah angka ketiganya yang sekarang menjelaskan arsitekturnya. Jadi kalau Zen 2 ya tulisannya 2, Zen 3 ya 3, Zen 4 4 ya sampai seterusnya. Baru angka terakhir itu menandakan lower model atau upper model, seperti kalau 7645U dia lebih kencang daripada 7640U. Dan yang huruf paling belakang itu masih sama, yaitu HX atau HS di laptop gaming atau gaming tipis, U di laptop tipis atau seperti Ultrabook, terus ada yang baru juga seperti C nanti di Chromebook, dan nanti juga ada E untuk yang fanless notebook dengan 9W TDP. Nah, balik ke spesifikasi, tadi kan prosesornya memakai Ryzen 3 7320U, GPU-nya memakai RX 610M yang berarsitektur RDNA 2, RAM-nya berkapasitas 8GB, LPDDR5 yang pastinya nggak bisa diupgrade lagi. Sementara untuk storage, laptop ini memakai SSD NVMe Gen 3X2, yang speed-nya ada di 1000-2000an. Walaupun di sini SSD-nya pakai yang 2242, tapi bagian bawahnya itu ada skrup lagi untuk pakai yang 2280. Di sini kita belum tahu apakah LAN-nya cukup untuk memakai PCIe Gen 3X4, tapi sebenarnya itu bisa ditanya ke bagian Lenovo sih pas lagi beli. Di Cinebench R15, lucunya prosesor ini malah kalah dari Ryzen 3 5300U, yang dimana harusnya jadi pendahulunya, yang dimana itu udah mendominasi di segmen pasaran budget tahun 2021-2022 lah. Sementara kalau dibanding dengan Core i3 11 Gen dan juga Athlon, ya CPU ini jauh mengungguli mereka. Dan kalau buat konsistensi, untungnya cooling dari laptop ini bisa menjaga performa Ryzen 3-nya dengan cukup baik, dimana konsistensinya itu nggak ada yang jatuh dari angka 700-an. Nah, performa CPU udah bisa dibilang ya oke. Gimana dengan IGP-nya? Radeon 610M yang ada di Ryzen 3 ini punya skor yang lumayan, sebenarnya apabila kita lihat secara kasat mata di Firestrike ataupun Time Spy tanpa perbandingan, namun apabila kita sudah mulai membandingkan skor grafik si Firestrikenya dengan laptop ya let's say 6 tahun lalulah yang memakai Radeon 8, yaitu Acer E5 553G. Ternyata bedanya itu nggak terlalu jauh loh. Kita kaget melihat hasilnya karena kita kira di pasar low budget peningkatan performa grafik itu udah lebih oke. Tapi faktanya laptop 8 jutaan di tahun 2016 dengan 6 jutaan di tahun 2022 itu nggak terlalu jauh ya beda grafisnya. Walaupun memang secara grafis kalau peningkatannya nggak terlalu oke, tapi kalau kita ngomongin soal performa fisiknya atau CPU, tentu bedanya bagai bumi dan langit. Nah, jadi sebenarnya laptop ini bisa main game apa aja sih? Nah, kalau game-game macam Dota 2 itu bisa dimainin di frame rate yang playable tanpa FSR asalkan resolusinya masih 1366768. Atau kalau misalnya mau main yang lebih berat lagi seperti Evil Genius 2 itu bisa juga asal mengaktifkan settingan FSR-nya. Beberapa game ringan juga nantinya bisa kok dimainin di laptop ini tapi kita saranin kalau mau nge-game cari yang FSR-nya itu udah ada aja. Nah, masuk ke suhunya hanya dengan satu fan dan satu heatpipe aja ternyata suhu dari CPU-nya ini saat main game kejaga di 70-an derajat Celcius dan ini memakai profil Intelligent Cooling ya. Dan kalau soal power draw ternyata Ryzen 3 7320U ini sudah di power draw yang paling mentok loh. Mereka menarik daya di 25W secara spike dan sisanya itu 21W secara konstan yang dimana itu sudah TDP mentok kalau kita melihat spesifikasi dari Ryzen 3 7320U. Ini artinya memang performa mentok dari si Ryzen 3 7320U tidak bisa melebihi Ryzen 3 5300U. Atau mungkin nggak tahu ya kalau nanti ada laptop yang nge-tuning si Ryzen 3-nya ini melebihi 25W ya sebenarnya mungkin bisa-bisa aja. Tapi kita nggak terlalu yakin kalau ada laptop yang mau bikin budget notebook dengan TDP yang terlalu tinggi. Walaupun secara performa grafik laptop ini nggak memberikan kejutan banget tapi efisiensi Ryzen 3 ini perlu diacungi jempol. Hanya dengan kapasitas 42Wh aja laptop ini bisa bertahan sampai 8 jam penggunaan ringan. Namun kalau ditanya soal pengalaman ngetik travel keyboard ini beda dengan keyboard Lenovo lain dimana travelnya itu pendek banget. Dan ya paling itu aja sih pengalamannya karena laptop ini juga biasa aja jadi kita nggak banyak omongan soal laptop ini. Kalau soal untuk video editing dan blender tentunya ini laptop bukan purpose-nya untuk dibuat kayak gitu. tapi kalau misalnya buat ngerjain kerjaan office macam PowerPoint atau Excel ya ini udah bagus banget. Dan jadi kesimpulannya untuk sebuah laptop di harga 6,3 juta ini udah termasuk yang full package ya. Dia punya webcam shutter terus monitornya udah full HD walaupun akurasi warnanya masih belum sebaik laptop di atas 10 juta. RAM-nya udah 8GB yang dimana yang lain kebanyakan masih 4GB. terus keyboardnya juga layoutnya enak terus juga speakernya lumayan bagus jadi untuk di harga segitu pengalamannya juga udah enak gitu. Lenovo emang tau banget sih gimana cara ngasih laptop yang budget tapi pengalamannya masih asik. Cuma paling kritik kita adalah kenapa keyboardnya itu belum backlit padahal beberapa laptop lain kebanyakan itu udah ada backlit di harga segitu. Asus sih kebanyakan dia udah ada backlit semua. tapi kalau Asus biasanya build quality-nya itu tidak sebaik yang Lenovo ini punya. Jadi paling itu aja sih video kita dari barang ini kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky always stay safe and stay healthy. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih telah menonton